Assalamualaikum Wr. Wb Nah, pada saat pemerintah mengadakan pembatasan sosial, masyarakat dihimbau untuk terus berada di rumah atau yang biasa disebut itu stay at home. Nah oke, kali ini aku gak bakal sendiri karena bakal ada dua temen aku yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng di podcast ini. Ada Manda dan juga Gadri. Halo. Halo. Wah, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, aku Alhamdulillah baik juga. Nah, sekarang kan kita lagi belajar ya di era new normal. Menurut kalian, pendidikan di era new normal itu apa sih? Pendidikan di era new normal menurut aku sih ya itu sebuah metode belajar yang dilakukan dengan jarak yang relatif jauh. Karena kita menggunakan Google Meet dan juga alat pasifasi getah-pasifasi getah yang kita gunakan untuk terhubung dengan guru-guru. Kalau Manda gimana? Kalau aku sendiri era new normal itu era baru yang kita harus jaga jarak ya sama-sama manusia. Kita harus pakai masker, kita harus sering-sering cuci tangan. Dan yang paling kerasa sih yang kita belajar di rumah ya. Dulu kita dari sekolah, sekarang juga kan kerja juga dari rumah. Itu sih kalau aku. Era-era baru ya, era new normal ini. Nah, di era new normal ini pasti ada dong suatu perubahan yang kalian rasain dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi nih kayak sekarang ini. Nah, perubahan apa aja sih yang kalian rasain selama ini? Perubahan yang aku rasain sih lebih ke positif ya. Soalnya karena kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Kita juga bisa sharing-sharing lebih sering dan menciptakan quality time yang cukup banyak. Benar-benar. Kalau Manda gimana? Kalau aku perubahan pola hidup yang tadinya kita tadi jarang pakai masker, sekarang kita sering pakai masker. Terus dulu kan kita juga kalau cuci tangan juga bisa dihitung jari kan per hari. Nah, sekarang kita jadi sering buat cuci tangan. Terus yang paling kerasnya ya tadi, kita di rumah terus selama beberapa bulan ini. Terus juga sekolah dari rumah. Yang tadinya di sekolah kita sama teman-teman, sama guru-guru. Sekarang kita jadi di rumah. Nah, kalau di keproduktifan ya, kita ngomong-ngomong tentang keproduktifan. Dari era new normal ini nih, keproduktifan kalian tuh justru meningkat atau malah semakin menurun sih? Meningkat. Wah, beda-beda ya ternyata. Nah, kalau Manda sendiri gimana nih alasannya? Kenapa menurun? Karena kalau aku tuh orang yang lebih, apa ya, kalau di rumah tuh ya buat tidur, buat main gitu. Jadi kalau aku sekolah di rumah tuh suka kebawa gitu selesai di rumahnya. Kaget gitu ya. Iya benar, suka kebawa. Jadi kadang-kadang abis itu saya ngejain tugas tuh malah suka cepet-cepet biar bisa selesai main HP gitu ya. Iya benar. Jadi tugas tuh kayak harus cepet selesai kayak kadang tuh gak mikir nilai gak sih? Jadi kayak langsung gitu terus biar bisa. Itu yang gak baik sih. Harus kita hindari ya kayak gitu. Benar-benar banget. Kalau Gadri nih, kenapa bisa meningkat tuh? Aku soalnya kan tipe orang-orang kan kurang suka kalau rame gitu ya. Kadang suka ganggu fokus juga kalau lumayan berisik. Jadi kalau di rumah tuh aku lebih nyaman. Sama juga kan posisinya kan bisa kuat terus sendiri. Bisa tiduran, bisa sambil duduk, bisa dapet akses ke makanan dan minuman lebih mudah gitu kan. Iya benar banget. Jadi lebih fokus juga ya. Iya nah. Dari perubahan keproduktifan kalian tadi nih. Kan kita sekarang lebih sering main HP ya. Lebih sering apa ya. Berkomunikasi melalui perantar HP atau laptop. Nah menurut kalian, fasilitas untuk kependidikan tuh penting gak sih sekarang ini? Penting banget. Penting apa tuh alesannya kalau penting? Kalau kataku sih ya alesannya tuh karena itu satu-satunya penghubung kita dengan guru-guru. Benar-benar. Kita bisa berinteraksi, bisa menghubungkan ya antara murid dan guru gitu ya. Kalau Manda sendiri apa alesannya? Aku setuju sama Gadri itu penting banget di era ini kan. Karena kita juga gak bisa keluar rumah. Kita jadi butuh perantara gadget buat ikut Zoom meeting sama Google Meet. Belajar gitu ya. Iya benar. Iya emang fasilitas sekarang yang tuh penting ya. Apalagi kalau kita nih lagi Zoom meeting terus tiba-tiba internet gak stabil lah. Jadi nge-like kan. Udah buyar semuanya. Nah sebelum kita tutup podcast ini nih, coba dong kalian kasih tips-tips selama pembelajaran daring ke temen-temen di rumah nih. Apa aja sih tips kalian? Aku ada loh. Wah apa tuh apa tuh? Aku tuh kalau misalnya belajar tuh supaya tetap semangat. Biasanya aku suka cari searching-searching di internet. Tentang-tentang menarik. Gak tetap semangat gitu pelantarnya. Jadi bisa seru gitu. Wah manfaatin teknologi yang ada ya. Kalau Amanda gimana? Kalau aku sendiri aku lebih suka belajar yang dari buku tapi cara aku belajar tuh suka buat nerangin orang gitu loh. Jadi seakan-akan aku tuh ngajarin orang itu. Itu juga kan bikin fokus kita dan juga kita gak ngantuk ya. Nah terus kalau sekolah nih, sekolah di rumah. Itu kan kita selalu di kamar kan. Kebanyakan kita selalu di kamar. Dan di kamar tuh pasti ada masnya kita tuh sumpah banget kan. Nah ada cara lain yaitu kita manfaatin taman rumah kita. Kalau misalnya kalian ada taman, kalian bisa belajar disitu sambil ngeliat-ngeliat tanaman. Terus juga sambil sekalian ngehidup oksigen baru gitu kan ya. Kalau di kamar terus kan bosen. Iya bener-bener banget sih. Wah tips kalian bermanfaat banget ya buat kita semua pastinya. Buat temen-temen nih semoga tips yang tadi Manda dan Gadri beri semoga bermanfaat untuk kalian semua. Makasih banget loh Manda sama Gadri. Makasih juga. Iya sama-sama udah ulangin waktu ya buat podcast ini. Padahal kalian lagi di tengah-tengah kesibukan ngerjain tugas. Ya mungkin cukup sekian dulu dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan banget jika ada tutur kata yang salah. Tetap jaga imun tubuh. Tingkatkan produktivitas kalian. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.